Intro Halo viewers, selamat 30 menit ke depan kita akan bersama dalam program Balcony. Tayangan yang mengulas arsitektur dan desain interior sebuah unian atau bangunan tentu saja bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk rumah idaman Anda. Inilah Balcony. Intro Terima kasih telah menonton Tinggal di Indonesia dengan iklim tropis yang cenderung panas sepanjang tahunnya, membuat kita harus bisa membuat rumah yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan udara sekitar kita. Rumah dengan desain tropical sangat cocok untuk digunakan di Indonesia. Tetapi untuk sebagian masyarakat, desain tropical juga bisa disandingkan dengan gaya modern yang menjadikan rumah terlihat berkarakter tetapi juga tidak meninggalkan kesan hangat pada rumah itu sendiri, viewers. Seperti kita ketahui, unian bergaya modern masih memiliki daya tarik. Kekuatan desain kontemporer ini memberikan sebuah kesan yang simpel dan dapat diterima oleh setiap kalangan masyarakat seperti rumah tinggal berikut ini, viewers. Hai pemirsa Balcony, perkenalkan nama saya Alun. Di sini saya akan menjelaskan rumah bertemakan konsep modern tropical. Di sini saya lagi ada di area swimming pool, tapi kita tidak akan menjelaskan banyak-banyak area ini. Mari kita masuk ke area foyer. Nah, di ruang foyer ini kita menggunakan dua kombinasi seating. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada seating dengan mentuansa kulit sapi. Kulit ini sangat asli, terus kita ada aksen dua buah frame sangat aksistik sekali. Nah, untuk di sebelah kanan saya, kita ada sedikit aksen seating yang agak sedikit modern klasik. Jadi, supaya mengkombinasikan antara modern dan sedikit kesentuhan klasik. Sekarang kita akan menuju ke ruang living. Yuk! Ya pemirsa, sekarang kita lagi ada di area living room. Bisa kita lihat di sini ada kabinet shelving rock TV. Terus, di mana kebanyakan ruang ini kita menggunakan sekeliling kaca. Makanya kita menggunakan Gordon yang elektrik. Jadi, bisa kita lihat kita menggunakan material kain sweat. Gordon-gordon ini. Terus, ada satu dinding yang kita menggunakan aksen wallpaper. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu dinding yang kita sengaja memberikan aksen wallpaper. Kenapa kita memilih warna merah? Karena supaya jadi satu aksen yang sangat kuat sekali di area living ini. Kita memilih karakter wallpapernya karena ini teksturnya sangat menarik. Ya, masih di area living room. Kita sekarang masih menuju ke area sebelah depan saya. Mari kita lihat. Masih di area living, kita bisa lihat pemilihan area sofa dan karpet sapi. Terus, sekeliling juga masih ada kaca dan view-nya mengarah ke kolom renang. Jadi, antara kumpul-kumpul keluarga masih bisa melihat beberapa view. Dan kita juga ada aksen siling di atas. Kita sengaja bikin tekstur dan pemilihan sofa, pemakaian fabric dan kulit. Masih di lantai yang sama, selain terdapat ruang keluarga, juga terdapat ruang makan yang berdampingan dengan dapur bersih yang juga terlihat begitu modern. Oke, pemirsa. Sekarang kita berada di area dining room. Di sini kita akan melihat ada satu buah meja yang sangat besar. Jadi, meja ini berisikan antara 8 seating. Bisa kita lihat dalam pemilihan kursinya pun menggunakan leather dan kombinasi kayu jati. Terus, di atas meja kita ada satu aksen candelier dan panel siling yang nuansa siensi. Di sini bisa kita lihat ada sedikit sentuhan stone atau marble dari batu onyx. Dan ada satu buah meja kredensa bernuansakan material eboni. Terus, bisa kita lihat dari area kaca samping ruang makan juga kita sengaja menggunakan jendela. Jadi, terkesan ada view ke kolam renang. Jadi, agar cahaya juga bisa masuk dari area luar. Di sebelah kanan saya juga ada area kitchen bersih. Jadi, bisa kita lihat untuk kitchen bersih itu buat mempersiapkan makanan-makanan yang sudah siap saji. Oke, pemisah. Sekarang kita berada di lantai 2 area living room. Di sini kita melihat ada perpaduan seating antara sofa 4-seater dan 2-seater. Di lantai kita menggunakan marble dan karpet kita menggunakan ring engagement. Di area sini juga ada satu aksen kayu eboni amarah di perpadukan dengan fabric dan inlay gold. Di area living ini juga kita menggunakan wall covering. Sengaja kita menggunakan warna toska biar ada sedikit sentuhan aksen warnanya. Bisa kita lihat juga ada perpaduan chandelier yang sangat modern. Agar aksen ini juga terkesan sangat megah. Sebelum kita masuk ke area master bedroom, kita akan lihat ke area study room dulu. Sekarang kita sudah berada di area study room. Di sini bisa kita lihat banyak pemilihan warna-warna pastel supaya terkesan lebih adem dan nyaman. Dan di sini kita bisa lihat ada sedikit sentuhan wall covering dari Goodreads. Kenapa kita memilih Goodreads? Karena banyak pemilihan berbagai macam aksen-aksen warna dan lebih cocok dari lebih ke study room. Begitu banyaknya bukaan membuat sirkulasi udara tercipta. Baik dengan adanya kaca-kaca besar yang menggantikan fungsi tembok atau dinding rumah yang bisa sangat terlihat di rumah bergaya tropical. Kesan modern dengan rumah yang memiliki 4 lantai ini bisa sangat terlihat dengan menggunakan lift dan remote di setiap pengoperasiannya. Oke pemisah, sekarang kita berada di ruang master bedroom. sebelah kiri saya ada ruang santai dan sebelah kanan saya ada master bedroom. Di sini yang menarik adalah aksen dari wall covering ini. Perpaduan antara Mika dan Glass Beat. bisa kita lihat ada sedikit efek blink-blink jadi berkesan memunculkan starry night. Jadi serakan-akan ruangan ini seindah romantik. di sini ada ruang santai. Sengaja saya desain supaya adanya bisa berkumpul antara anak-anak dan buat menonton TV juga bersama istri. Terus kombinasi lantai kita menggunakan KI solid. Ada sedikit aksen chandelier dan perpaduan sofa. Di sini ada kombinasi antara fabric dan leather. Terus pemilihan material panel-panel juga kita menggunakan vinyrmur rosewood. Di mana ada sedikit aksen megah dan inlay sedikit gold. Setelah ini kita lanjut ke area master bedroom. Ya sekarang kita udah masuk ke area master bedroom. Di sini kita masih menggunakan material marmer untuk lantai. Bisa kita lihat ada coupe indirect di area master bedroom ini. Dan sepasang sofa buat bersantai. Dan kita bisa lihat yang unik di sini master bedroom ini menggunakan double king size bed. Jadi agak sedikit besar. Dan semua kita custom dari panel, headboard dan material kayunya pun masih menggunakan rosewood. Ya yang menarik di area seluruh general master bedroom ini adalah pemilihan wallpaper. Kenapa kita tidak menggunakan cat. Karena kita ingin memberikan kesan yang elegan dan eksklusif pada ruangan ini. Bisa dilihat dalam pemilihan nature materialnya. Di sini kombinasi antara horse hair, linen dan silk. Jadi terkesan sangat nature sekali dan elegan. Sekarang kita akan masuk ke area kamar anak. Mari kita lihat. Ya pemisah sekarang kita udah masuk ke area kamar anak. Di sini kita mendesain ada dua bedroom. Dua bed set. Yaitu buat kamar anak cewek untuk dua orang. Dan pemilihan konsep interiornya pun. Kita sengaja memilih American classic agak sedikit chic. Jadi bisa dilihat dalam pemilihan warna off white. Ada aksen spray yang pink. Terus coupe indirect. Ya bisa dilihat di sini ada satu buah wall cabinet. Ada satu bed bench. Jadi dia si anak juga bisa duduk-duduk nyantai di sini. Kenapa kita memilih kombinasi antara wall covering dan panel ini. Supaya ada kesan lebih elegan dan lebih casual buat para seng anak. Di sini juga ada dua buah set. Satu set seating. Jadi sang anak pun bisa duduk-duduk santai. Untuk mungkin bercanda sama kakak-kakaknya. Dan ada satu buah kabinet juga. Selfing untuk aksesori sang anak. Dan hmm. Jangan lupa like itale hormat. Viewers, kita sudah saksikan bagian interior pada rumah yang berkonsep modern tropical kontemporer. Saatnya kita lihat bagaimana eksterior yang memadu padankan lantai kayu dengan dinding batu alam. Oke, sekarang kita masuk ke area balkon, di mana area balkon ini bisa dilihat dari area living room dan area dining room. Jadi sangat terkoneksi sekali antara area living room dan dining room. Di area kolom renang ini kita menggunakan material undesit dan mosaik tile. Jadi bisa dilihat juga deck kayu menggunakan solid wood, jadi ada sedikit aksen batu travertine, armor, dan juga kayu jati agar terkesan ada aksen kayunya sendiri. Dan selain area kolom renang, kita juga ada di depan area ruang duduk dan bisa dibilang juga area santai. Oke, kita sudah masuk ke area santai, di mana keluarga bisa berkumpul-kumpul untuk party atau mengadakan acara keluarga. Jadi bisa dilihat kursinya pun kita kombinasi supaya bisa beragam berbagai orang duduk. Jadi kita juga ada aksen-aksen pohon, bisa dilihat sekeliling rumah ini banyak sekali aksen-aksen pohon supaya memberikan suasana yang nature alam. Desain rumah kontemporer adalah salah satu model rumah yang banyak dibangun di banyak negara. Gaya kontemporer cenderung menggambarkan desain dan bentuknya yang modern dan variatif. Gaya kontemporer adalah gaya yang mengikuti perkembangan zaman, dengan desainnya yang praktis dan fungsional, dengan pengolahan bentuk geometris yang simple dan warna-warna yang netral. Rumah ini memiliki konsep bangunan modern, tropical, kontemporer. Teridari empat lantai. Lantai satu, pintu masuk utama. Kita bisa lihat dari garasi. Kita masuk ke dalam, itu ada ruangan home theater. Kemudian masuk ke dalam sedikit lagi, ada ruang office. Lantai dua terdapat foyer, kemudian ada living room, di depan living room ada kolam renang, setelah kolam renang ada dining room. Di antara dining room tersebut ada dua kamar tamu dan terdapat dapur bersih atau pantry. Kemudian kita naik ke lantai empat. Di lantai empat ada ruang fitness dan rooftop untuk tempat keluarga bersantai-santai kalau ingin bersantai di area outdoor rumah ini. Untuk beberapa dinding di area rumah ini, kami memilih konsep pemakaian wall covering untuk beberapa titik yang menurut kami menjadi focal point untuk area rumah ini. Kenapa kami memilih wall covering untuk sebagai aksen dari rumah ini? Karena wall covering itu desainnya banyak, kita bisa memilih warna yang tidak biasa juga. Dan material yang kita bisa gunakan, material-material yang unik dan sangat menarik. Karpet yang kami gunakan untuk setiap area memang sengaja kami bedakan. Kami melihat konsep secara keseluruhan. Kalau di area living room lantai dua, itu kami memilih konsep menyesuaikan dengan sofa yang ada di area tersebut. Sofa yang ada karpetnya, itu kami sengaja memilih dari kulit binatang. Leder karena ingin menyatukan konsep lantai dengan konsep sofanya. Di era modernisasi ini, dan semuanya serba canggih dan instan, pemilik rumah juga menginginkan satu konsep rumah yang modern dan memiliki konsep smart home. Jadi ketika kita ingin membuka curtain, membuka pintu, itu semua kita operasikan dengan sistem memakai remote control. Nah viewers, itulah tadi Balcony yang mengulas rumah berkonsep modern, tropical, kontemporer. Jangan lupa terus saksikan program Balcony di MNC Lifestyle. Bye-bye! Oke pemirsa Balcony, terima kasih sudah mengikuti saya dan inilah tema konsep rumah yang sudah saya desain bertemakan tropical modern. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa ditirui oleh kita semua. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!